Di berbagai belahan dunia, ia dikenal sebagai seorang motivator, pelatih, pembicara dengan bayaran termahal di dunia. Banyak orang yang mengatakan bahwa ia merupakan pembicara, pelatih, motivator terbesar abad ini. Namun, tak ada yang menyangka sebelum ia sukses seperti sekarang ini sebagai seorang miliarder dan motivator terbaik, ia dulu hanyalah seorang pembersih toilet. Anthony Robin dengan nama asli Anthony J. Mahavorik lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di wilayah California, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Saki Robin dan ibunya bernama Becky Robin. Anthony Robin lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ia berasal dari keluarga Broken Home, ibunya yang kawin cerai sehingga ia memiliki ayah tiri sebanyak tiga orang sehingga keluarganya menjadi tidak harmonis. Sangking miskinnya, Anthony Robin, ia pernah harus menerangi rumahnya dengan lilin hanya karena ia tak mampu untuk membayar tagihan listrik. Melihat kondisinya yang seperti itu, sehingga Anthony Robin kemudian mengambil keputusan dengan meninggalkan rumahnya pada tahun 1977. Ia memilih untuk bekerja dan berpisah dengan ibunya. Pekerjaannya adalah sebagai janitor atau pembersih toilet. Gajinya dari pekerjaan itu hanya sebesar 50 dolar seminggu. Karena ia tak mempunyai tempat tinggal, ia kemudian menyulap toilet menjadi tempat tinggalnya. Pekerjaannya sebagai pembersih toilet membuatnya tidak merasa puas, sehingga ia kemudian bekerja juga sebagai seorang sales musik di perusahaan Perse Music Company secara door-to-door. Di tempat kerjanya sebagai pembersih toilet, ia melihat toiletnya selalu sepi pengunjung karena banyak pengemis atau gelandangan yang berada di depan toiletnya. Hal ini kemudian membuat pemilik toilet tempat Anthony Robin bekerja menyuruhnya untuk menguser gelandangan dan pengemis tersebut. Anthony Robin bukanlah orang yang tega melakukan hal tersebut. Selain itu, ia juga mengerti dengan keadaan ketika merasa sedang sangat kekurangan seperti pengemis atau gelandangan tersebut. Cara yang ditempuh oleh Anthony Robin cukup baik. Ia menasihati dan memberi motivasi kepada para gelandangan dan pengemis tersebut untuk merubah nasib dan pergi dari tempatnya tersebut. Hal ini cukup efektif. Hal ini juga yang kemudian merubah hidupnya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ia kemudian bertemu dengan pengemis yang ia pernah nasihati dan beri motivasi. Namun, pengemis tersebut sudah menjadi seorang manajer dan bahkan Anthony Robin tak mengenali pengemis tersebut. Orang tersebut kemudian mengatakan kepadanya bahwa Anthony Robin memiliki bakat yang hebat untuk memotivasi orang hingga kemudian ia diajak untuk mengikuti seminar motivasi Jim Rohn dengan biaya 10.000 dolar. Gelandangan tersebut mengatakan bahwa ia bisa sukses karena mengikuti seminar Jim Rohn. Titik balik seorang Anthony Robin Uang dengan jumlah 10.000 dolar bukanlah jumlah yang sedikit buat Anthony Robin. Baginya, uang tersebut sangatlah banyak sekali. Ia memang berpikir untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh Jim Rohn. Ia kemudian memutar otak bagaimana agar ia dapat mengikuti seminar tersebut. Beruntung setelah mencari pinjaman kemana-mana, seorang nenek yang cukup kaya bersedia meminjaminnya uang dengan jumlah tersebut. Anthony Robin juga menyakinkan nenek tersebut bahwa acara tersebut bakal merubah hidupnya. Setelah mengikuti seminar tersebut, ilmu yang ia dapat dari seminar tersebut ia aplikasikan dalam pekerjaannya sebagai seorang sales. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, ia kemudian berhasil menjadi seorang sales dengan pendapatan sebesar 10.000 dolar per bulan. Hal tersebut ia lakukan ketika ia berumur 18 tahun. Bahkan, sebuah majalah nasional Amerika Serikat membuat headline berita dengan judul Wonder Boy umur 18 tahun memiliki income 10.000 dolar AS hanya dalam satu bulan. Fantastik! Menjadi motivator termahal di dunia, kesuksesannya tersebut kemudian mengubah nasibnya. Ia kemudian mulai mempromosikan seminar Jim Rohn dan menjadikan Jim Rohn sebagai mentor atau gurunya. Anthony Robbins bekerja dengan Jim Rohn selama 4 tahun, dari umur 18 tahun hingga 22 tahun. Setelah ia kemudian menjadi pengajar dalam program NLP yang berhasil ia pelajari dari John Grinder yang merupakan CEO founder NLP. Anthony Robbins kemudian berhasil mengembangkan NLP melalui metodenya sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Neural Associative Conditioning. Ia juga kemudian mempelajari farwalk dari toli burkan dan kemudian memasukkan metode tersebut ke dalam setiap seminarnya. Seminar-seminar motivasinya kemudian membuat banyak orang sukses setelah menonton mengikuti acaranya tersebut. Sehingga Anthony Robbins berhasil menjadi seorang motivator terbaik di dunia. Ia kemudian dikenal sebagai motivator, pelatih, pembicara dengan bayaran termahal di dunia. Dalam sekali seminar, ia dibayar sebesar 1 juta dolar. Banyak buku-buku yang ia tulis menjadi bestseller internasional, bahkan video dan audio seminarnya banyak laku di pasaran. Anthony Robbins bahkan menjadi mentor bagi Tung Desem Waringin yang merupakan salah satu motivator terbaik di Indonesia. Itulah profil dan biografi Anthony Robbins sebuah kisah pembersih toilet hingga menjadi motivator termahal di dunia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.